Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dan Ibu-Ibu, saudara-saudara para tokoh, luar biasa pada malam hari ini, di Syahtera Turahim, pada malam-malam ketika, di tengah-tengah malam yang ke-10, malam-malam yang 10 terakhir, bulan Ramadan. Suatu acara yang sangat luar biasa, Ya Salam Radio. Dan, saudara, tepat sekali acara merenungan dan doa suara sukma anak bangsa pada malam hari ini, karena kita mencatat sudah dua Ramadan, negeri kita dan seluruh penjuru dunia terpapar pandemi COVID-19. kita pun serba terikat, dibatasi oleh berbagai aturan untuk keselamatan kita, dan terhindar dari suasana yang diparah, yang bisa menjadi malapetaka kemanusiaan. sudah banyak korban dari keluarga dan kerabat kita harus meninggalkan dunia yang panah, karena serangan pandemi ini. Belum lagi ekonomi yang membuat pertumbuhan ekonomi kita menjadi minus, banyak perusahaan ditutup, karyawan terkena PHK, bahkan hanya sekedar mengunjungi keluarga dalam suasana iduf fitri yang menjadi tradisi tahunan, kita pun tidak bisa kita lakukan. Pada saat yang sama, bencana alam terus terjadi. Banjir bandang dan angin puting beliung yang menermangkan rumah dan mencabut pohon-pohon yang tidak pernah terjadi dalam sejarah kita, justru kini terjadi di sebagian wilayah negeri kita, Nusa Tenggara Timur. Di tengah suasana bencana, kita pun kehilangan 53 prajurit akatan laut terlatih pengawal wilayah Bahari tenggelam di dasar laut bersama kapal salam Nanggala 402. Kita percaya selalu ada hikmah kebaikan di balik bencana. Setelah masa-masa sulit, akan selalu ada masa-masa kemudahan. Itulah yang membuat kita tabah dan selalu ada rasa optimis. Tuhan tidak membebani hambanya sesuatu yang tidak sanggup diikulnya. Selalu ada jalan dengan menggunakan akal pikiran yang dikaruniai Tuhan kepada manusia. Dan jalan itu cepat atau lambat pasti selalu ada. Badai pasti berlalu. Tetapi sebagai bangsa yang beragama, yang percaya pada Tuhan yang Maha Esa, percaya selalu ada intervensi Tuhan dalam kehidupan manusia. Dengan sifat rahman dan rahimnya, kita percaya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa tidak membiarkan hambanya terus dalam kesulitan. Oleh karena itu, pada malam yang masih dalam malam sepuluh terakhir bulan Ramadhan ini, dengan berkah dan rahmatnya, kita mengharapkan limpahan rahmat dan berkah Allah yang Maha Kuasa. melalui doa, yaitu doa yang timbul dari sukma yang paling dalam, penuh harap Allah mendengar dan mengaburkannya. Malam ini, luar biasa, para seniman, budayawan senior di tanah air, melantunkan suara hati dan kegelisahan sukma atas kondisi negeri dan doa kepada Yang Maha Kuasa. Segalanya cepat berlalu dan ada hikmah kebaikan di balik istriwa. Saya ingin melantunkan doa yang sangat singkat mengawali acara ini. Ya Allah, ya hayu, ya kayu, ya jal-jalali wa ikram. Engkau yang Maha Hidup, kekal abadi dan tidak pernah tidur. Yang memiliki kemuliaan di atas segala yang mulia. Yang memiliki keagungan di atas segala yang agung. Tolonglah kami, bantulah kami, selamatkan kami, selamatkan negeri dan bangsa kami, selamatkan pula anak-anak dan keturunan kami. Berilah jalan kepada kami untuk keluar dari segala masalah yang melingkupi kami dan negeri kami. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Janganlah itu timpakan bencana dan cobaan kepada kami dan negeri kami lantaran dosa dan kesalahan kami itu. Dari sukma kami yang paling dalam. Kami bertawabat dan memohon ampun atas segala kesalahan, kesombongan, keangkuhan, dan keteliduran kami. Sungguh kami percaya engkau maha pengasih dan maha penyayang, mengampuni segala dosa dan kesalahan hambanya yang bertawabat dengan tulus. Ya Allah, kami percaya dengan firmanmu, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Setelah masa-masa sulit akan datang masa-masa kemudahan. Dan sesungguhnya, setelah masa-masa sulit akan datang masa kemudahan. Ya Allah, segera fajar kemudahan itu menauni kami dan segenap negeri kami dan bangsa kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Fattakullah Hamastatatum Bilal Fisa Bilal Haq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!